Drone bermuatan manusia pertama di dunia yang dijual secara massal dan drone terbang ini sebentar lagi akan dipasarkan secara resmi drone bermuatan manusia ini akan melakukan uji coba terbang pertama kalinya di Indonesia inilah Ehang 216 Hello everybody welcome back to two our official channel so hari ini anda bersama lagi dengan saya keluar so sebelum video in reaction ini dimulakan please guys jangan lupa untuk subscribe like comment dan share dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng sebagai tanda kita berteman so jadi guys hari ini kita akan membuat satu reaction video tentang drone raksasa ini siap dijual ini adalah request daripada ini ada saya letak di bawah sini ya Oke ini adalah request daripada teman kita dia mau kita react yang drone drone raksasa ini siap dijual yang kita tahu drone ini semuanya kecil-kecil kita boleh apa ini drone untuk gambar untuk mengambil gambar dan juga video tapi yang hari ini drone dia lain daripada yang lain drone raksasa ini siap dijual drone untuk manusia dan boleh dinaiki beli tahan out of books betul-betul kan guys betul-betul luar dari jangkaan so guys mari kita start reaction ini daripada sekarang daripada channel fitri eri halo semuanya selamat datang di channel fitri eri inilah masa depan ini fitri eri adalah drone bermuatan manusia pertama di dunia yang dijual secara massal dan drone terbang ini sebentar lagi akan dipasarkan secara resmi dan sebulan setelah syuting video ini dilakukan drone bermuatan manusia ini akan melakukan uji coba terbang pertama kalinya di Indonesia inilah ehang 216 wow besar betul guys macam motor yg pelakon guys sebenernya ide dibalik pembuatan ehang atau sebenernya kalau di luar biasa disebutnya ehang 216 ini simpel sekarang kita sudah banyak memakai drone dan drone itu dilengkapi dengan sejumlah fitur safety supaya drone itu tidak jatuh dan drone itu sangat reliable kalau drone saja bisa mengangkut kamera sebenarnya secara logika bisa untuk mengangkut orang tapi ya butuh dimensi ya lebih besar dan akhirnya jadilah ini kalau betul-betul kita tengokan dia punya bentuk macam dengan bobot maksimal macam helikopter guys tapi dia punya beza sini dari segi dari segi dia punya kipas setelah dia punya bikin terbang dan bentuk dia macam drone betul-betul semakin berkurang bobot di dalam maka dia semakin jauh nah oke sekarang kita akan melihat detail drone bermuatan manusia ini yang 216 karena ini sangat menarik tapi juga agak mengerikan karena pilot tidak akan ada di dalam kabin kabin ini khusus untuk penumpang sekarang kita mulai dari kabinnya dulu karena itulah yang akan banyak di huni oleh pembeli dari ihang 216 ini wouw bener-bener simple banget dalamnya simple ini gak ada apa ya gak ada instrumen gak ada stick buat nyetir itu gak ada cuma ada satu layar nah layar ini untuk mengontrol macem-macem kita mau ketujuan pencet karena pada dasarnya ini adalah autonomous drone jadi drone yang dikendalikan secara otomatis tidak perlu dikendalikan sendiri disini ini wah legroomnya lega sekali ya bikin takut juga guys 2 cm dan lihat itu gak nyampe ke depan kemudian disini ada safety belt 3 titik seperti yang digunakan di mobil ini kacanya besar jadi seperti helikopter visibilitas bagus cuma bisa 2 orang disini bikin takut tapi siok tapi keren guys ini sekarang layarnya belum diinstall tapi kalau layarnya udah diinstall disini buat memilih tujuan climate control waduh teringin audio semua diatur dari satu layar ini disini ada tulisan ieng ini bukan unit dummy ya ini unit asli yang sudah bisa terbang nah ini membuka pintu disini gila yang buat nih memang betul-betul gila memang power guys ini apa-apa lagi bener-bener simple semuanya untuk mengurangi bobot nah bicara bobot bobot karena kalau anda lihat walaupun ini tuh putih ya tapi sebenernya ini cat aduh keren keringin mau masuk ini juga carbon fiber blade nya juga ini carbon fiber makanya keseluruhan ihang 216 ini saya rasa dia guna dia cas juga bingkan guys itu artinya lebih ringan dibandingkan Honda Goldwing Honda Goldwing 390 kg dia hanya 360 kg dia tidak menggunakan apa itu menggunakan minyak kalau gitu tentunya gak cukup cuma 4 baling-baling seperti di drone kamera yang makanya digunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 batang tapi blade nya itu ada 16 karena ada blade di atas dan ada blade di bawah makanya dia bisa mengangkut sampai 220 kg dan bukan hanya orang disini kita ke belakang apalagi gila bukan hanya orang jadi nah ini blade ini seperti pintu masuk ya jadi kalau kita mau masuk kita tinggal geser disini masih ada tempat untuk menyimpan barang tapi tidak banyak tapi bisa 10 kg ya backpack anda atau apapun bisa disimpan disini dan jangkauan dari drone ini kalau misalnya kita full load benar-benar 220 kg penumpang dan 10 kg barang itu diperkirakan sekitar 30 km artinya cocok untuk di 30 km tapi kalau misalnya bobotnya enteng tidak terlalu berat atau bahkan mungkin satu penumpang dia bahkan bisa mendekati ke 60 km dan setelah itu karena dia bertenaga listrik dia harus di charge nah betul sudah agak dia bukan guna minyak dia main charge dan untuk kembali full itu hanya dibutuhkan waktu gila yang buatnya sumpah dia hebat nah sebenarnya konsepnya seperti apa sih Ihang 216 ini Ihang 216 ini bisa untuk milik pribadi jadi misalnya anda taruh di rumah bahkan ini blade-nya juga bisa di iPhone dia macam drone parkirannya kurang banyak nah anda membeli Ihang 216 ini ini harganya tadi seperti saya bilang diperkirakan start dari 8 miliar rupiah dan ketika anda membeli Ihang anda akan mendapatkan satu dedicated pilot tapi bukan untuk berada di dalam ruangan tapi di sebuah command center dan sekarang command center-nya sedang dibangun oleh Prestige oh baru kena bangun disitu dia akan memantau perjalanan drone ini drone ini sepenuhnya dikendalikan komputer tapi diawasi oleh dedicated pilot yang disiapkan untuk anda jadi misalnya sekarang saya dari daerah fluid nih saya mau ke kebayoran keren sumpah kemudian orang yang dedicated untuk anda di command center akan melihat rutenya rutenya sudah pernah dilewati belum berinding kalau rutenya belum pernah dilewati maka akan diterbangkan drone kecil untuk mensimulasikan rutenya dan akan menilai aman atau tidak walaupun sebenarnya ihang 216 ini juga sudah dilengkapi dengan sejumlah sensor anti-tabrak dan sudah memenuhi oh dia ada sensor sensor anti-tabrak jadi kalau misalnya kalau kita ada yang tapi kalau jalurnya sudah sering anda lewati misalnya dari rumah ke kantor itu sering maka anda bisa langsung terbang dan selama anda terbang dedicated pilot tersebut akan selalu memantau jadi dia ada sensor sedia jadi ada ini kalau macam ada benda depan dia dia akan detect begitu dan tidak akan semudah itu dia tidak akan apa ini tidak akan kemalangan lah kalau di Indonesia bilang kemalangan kemalangan lah kali kecekelakaan kecekelakaan dia tidak mudah kecelakaan oh lama sudah mau mau 6 tahun sudah guys mendapatkan banyak pengakuan bahkan uji terbangnya juga di berbagai kondisi sampai di hujan badai sekalipun dia menunjukkan record safety yang aman keren anda bisa membeli ini untuk pribadi tapi bisa juga untuk taksi terbang berapa lah harga ini ya tadi saya sempat ketemu paru di salim bosnya prestis image motor car beliau bilang bahwa sudah ada perusahaan taksi yang tertarik untuk mengambil drone ini jadi ini jangan dikasih lama perjalanan di dalam kota yang singkat dan anti macet karena anda benar-benar tinggal terbang langsung jalan ihang 216 ini dibuat oleh perusahaan Tiongkok yang bekerja sama dengan Austria yang perusahaannya juga namanya Tiongkok Tiongkok itu Chinese guys nama dari drone manusia ini sama seperti nama perusahaan yang membuatnya saya heran kenapa di GI nggak bikin ya karena di GI itu juga suku rata-rata perusahaan Tiongkok itu advance dalam hal otonomus benda terbang seperti drone itu kalau anda berniat untuk memiliki ihang 216 ini kemungkinan paling cepat tahun depan baru anda bisa memilikinya dan believe it or not sudah 4 orang membeli ihang 216 ini dan tinggal menunggu delivery tapi yang harus diperhatikan adalah ketika anda membeli drone bermuatan manusia ini anda tidak bisa hanya membeli saja tapi ada biaya untuk command center biayanya perlu disentuhkan berapa tapi diperkirakan diperkirakan sekitar 100 juta rupiah per tahun artinya sama aja seperti kalau anda punya jet pribadi anda menggagikan pilotnya tapi ya itu termasuk cukup rendah sih artinya tidak sampai 10 juta rupiah per bulan hanya 100 juta rupiah per tahun dan anda bisa punya kendaraan terbang yang menggunakan tenaga listrik tidak perlu airport menggunakan separkir di rumah tenaga elektrik dan kalau anda mau jangka rute baru tinggal tunjuk rutenya aja nanti dari kompetnya isi minyak guys memperiksa rutenya aman atau tidak di rumah sejak datang ke tempat tujuan in style pasti keren banget datang ke tempat ya memang keren dengan memakai gila ini keren sumpah mungkin ini saya teringin beli kalau ada duit insya Allah saya beli ada ini ya OPG Indonesia insya khasin ada stasiun pengecarsan jadi gak bisa langsung dicolok ke rumah biasa gitu ini cocok nih kalau buat CEO-CEO yang punya kantor besar atau di gedung rumah kantor yaudah naik ini aja dia tiap hari gak perlu bayar bensin listriknya juga listrik disini kita murah efisiensi energinya pasti lebih baik dibandingkan helikopter pribadi dan bisa disimpen di rumah nah buat teman-teman yang mau lihat tes terbangnya nanti tunggu Oktober ya saya juga tertarik sekali untuk melihat tes terbangnya gila ini sumpah gila dan buat teman-teman yang mau informasi lebih lanjut anda bisa google search ihang 216 atau anda bisa macam bisa moterai pula guys motor cars di daerah fluid ini ada langsung unitnya disini anda bisa lihat langsung dan ini adalah revolusioner ya kalau misalnya ini kan benar bisa dipasarkan saya teringin beliau kenapa yang lagi susah-susah di tempat apa kalau di lebur raya dia sesak boleh guna kapal ini eh boleh guna drone ihang 21 satu apa-apa tempat di bawah dan subscribe ke channel fitra eri jika anda belum follow instagram saya fitra.ri dan keterangan lebih lanjut mengenai resist image motor cars bisa lihat di gila ini sumpah kalau ada ini tidak payah lagi risau pasal apa pasal lebur raya tidak payah lagi risau kalau kita ada apa ini kalau sesak jalan di lebur raya dia perlu risau kita ada ihang ini apa ini nama dia drone drone terbang bermuatan manusia yang boleh dinaik kayak manusia wow kalau kita pikir betul-betul kan ini ini out of books ini luar dari jangkaan ini pemikiran orang yang memang cerdas orang macam mana orang buat begini satu bentuk drone drone yang selalu kita tahu ialah dia macam sekadar apa itu kamera dan juga untuk ambil video video dan di hari boleh dinaik manusia guys om bayangkan mungkin disini kita bayang ihang 216 dia ada tempat letak barang lagi wow om beli bubble dan dia beli angkat 20 gram 20 kg kilogram nya berat dan ini dia tidak perlu lagi untuk di 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 kawal kalau macam helicopter kan dia ada bikin kawal yang ini dia just letak apa itu macam satu tempat tekan di depan mana kamu pgh mentahkan adek otomatik akan terbang pergi sana lah ini yang kita ini yang sangat sangat luar biasa guys orang yang buat ini kan dia punya pemikiran memang terbaik wow dia tidak tahu apa mau cakap tapi ini dia punya pemikiran ini memang luar biasa dia beli cipta satu drone yang yang boleh bermuatan manusia begitu macam teringin mula beli tapi insyaallah kalau ada duit mau try beli ini ihang 216 jadi guys saya sudah react video drone raksasa ini siap dijual untuk para sultan wow sultan itu macam orang-orang kaya daripada fitrah eri channel guys jadi siapa-siapa yang mau nonton kamu boleh masuk link di bawah yang saya bagi dan kamu tengoklah dia punya bagaimana dia punya untuk lagi terang dan lagi apa ini lagi jelas ini memang luar biasa guys saya kasih tau kamu orang wow unbelievable so guys itu saja reaction saya pada kali ini terima kasih karena sudi request untuk saya mereaksi video ini ini ya itu saja dari saya jadi siapa yang masih baru disini tolong komentukan subscribe like komen dan share dan jangan lupa komentukan tombol lonceng yang ada di lepas subscribe sampai di babunya terima kasih itu saja daripada saya terima kasih and I love you all subscribe selamat menikmati